Jadi memang ya ada upaya dari kami memang terus terang. Karena memang, ya ini kan sebenarnya bukan cuma perusahaan bayar. Semua klub lega 2 kan beri kesempatan untuk memanfaatkan masa perusahaan transfer yang kapan hari itu. Dan saya kira kita hanya perusahaan bayar SEM pasti juga melakukan perburuan pemain, cuma kita nggak tahu siapa yang diburu. Ya mungkin karena perusahaan bayar banyak yang tanya sehingga muncul berita-berita siapa yang diburu oleh perusahaan bayar. Nah, apakah nanti kita akan terus mengejar agak muslim ya? Kita tunggu. Dan kita mokos pertandingan besok, nanti kalau memang kita lolos ke 16 besar. Dan kalau misalnya mohon maaf BCN nggak lolos ya, mungkin bisa di... Masih. Bisa diserahkan dengan baik. Mohon maaf mas. Untuk target khusus, jadi kami waspandai. Semua ini tim Persebaya yang pada prinsipnya kita tetap habis-habisan. Sukur kita bisa poin penuh. Yang nanti bisa untuk memudahkan perjalanan kita. Kita tetap menjaga safety di 16 kecil. Karena kita untuk mengajar poin Persebaya dan Matapura sangat berat. Tapi kita maksimalkan tiga pertandingan. Terakhir kita, khususnya besok. Semoga apa yang kita harapkan masyarakat Jogja untuk pertandingan besok bisa dapat poin maksimal terwujud. Jadi, melawan Pak SM ini bagi Persebaya adalah pertandingan yang mungkin krusial. Karena di pertandingan terakhir kami ingin memastikan bahwa jalan Persebaya untuk menuju 16 besar sangat mungkin akan ditentukan oleh hasil pertandingan besok. Jadi, setelah menjalani 11 pertandingan, kami memang banyak orang bilang bahwa Persebaya akan memastikan 16 besar atau tidak, yaitu besok. Tapi kami tidak ingin mendalui apa yang terjadi. Kami akan tetap berusaha. Yang jelas, kepalanya 2x45 menit, setelahnya kita tetap berteman. Selama ini, kita bangun untuk tidak ada pelatih kepala, tetap berkoordinasi, mungkin melewati video call, belianya berbicara untuk memberikan semangat juang untuk anak-anak. Kita tetap, situasi tetap semangat, baiknya sekiranya semangat, tidak ada suatu kendaraan. Yang pada risipnya, besok kita siap untuk mempersembuhkan permainan yang sangat baik untuk meladiki Persebaya. Sudah banyak, begini itu. Terima kasih banyak kepada alas Jandra, dan teman-teman media. Kita akan berjumpa besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.